Selain Kabupaten Maros, Kabupaten Jeneponto juga menjadi daerah terparah terdampak banjir. Sedikitnya 56 unit rumah hanyut dan 117 rusak berat akibat dikepung banjir setinggi 4 meter. Selain merusak rumah warga, beberapa akses jalan dan jembatan terputus akibat hantaman arus deras banjir. Saat ini pemerintah menetapkan tanggap darurat sampai 29 Januari. Personel gabungan TNI, Polri dan Basarnas serta BPBD fokus mengevakuasi warga yang terisolasi akibat banjir serta menyalurkan logistik dan juga membersihkan sisa gendangan banjir. Pencarian korban hilang juga terus dilakukan. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal di daerah desa Sapanang. Oh, desa Sapanang. Hilang lebih 2 kilo dari tinggi. Hilangnya korban. Korban langsung dievakuasi.